Intro Satu persatu restoran dan kafe yang masih beroperasi di atas jam 10 malam di daerah Pondo, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini disweeping oleh petugas gabungan dari Satwa PP, Polisi, dan TNI. Restoran dan kafe yang masih tetap beroperasi langsung ditutup paksa oleh petugas Satwa PP. Petugas juga melakukan operasi justisi bagi warga yang tidak menggunakan masker. Pemerintah Kota Padang resmi membatasi jam operasional usaha pariwisata seperti rumah makan, mal, restoran, dan usaha lainnya sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota nomor 870, nomor 870, 364, garis miring, BPBDPDG, garis miring, 5, garis miring 2021 yang dikeluarkan pada selasa kemarin. Pembatasan jam operasional usaha pariwisata ini bertujuan untuk menekan angka kasus positif COVID-19 di Kota Padang terkait akan terjadinya lonjakan pemudik saat lebaran nanti. Bagi yang tidak mengindahkan Surat Edaran tersebut akan diberikan sanksi atau tindakan sesuai dengan Perda Kota Padang nomor 1 tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru berupa sanksi denda 100 ribu rupiah dan atau pidana kurungan paling lama 2 hari. Sebanyak 120 orang warga yang tidak menggunakan masker dibawa ke Mapolresta Padang untuk disuap tes dan langsung didenda 100 ribu rupiah. Bagi yang kedapatan berulang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi penjara selama 2 hari. Mereka mati aturan, yang pemilik usaha bisa membuat tempat makan yang ke 50% saja jadi tidak rame, oke, tak ada masalah. Terus yang terpenting, jam usaha hanya sampai pukul 10 malam. Lewat dari jam 10 malam, semua tempat usaha tidak lagi menerima dine-in atau pengunjung yang makan di dalam restoran atau di cafe. Hanya boleh bungkus saja. Hari ini kita bersama, bersama dari Sarpo PP dengan Kodim dan Pak Kajari itu sudah diamankan beberapa orang sekarang di Poresta dalam proses sekarang dari penyidik Sarpo PP memakai aturan Perdaan nomor 1 tahun 2021 dan perwakuk yang baru diterbitkan tadi oleh Bapak Oleh Kota. Sanksinya denda atau setelah itu dikurungan. Dari Padang, Sematra Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.